Yo guys, welcome back to Black Chuan, terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini Teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri Eid Mubarak bagi teman-teman yang merayakan Dan selamat berhari libur ya untuk teman-teman yang dapatkan cuti hari raya Dan Black Chuan, mohon maaf ya apabila selama update-update berita Black Chuan disini Terjadi kesalahan ataupun yang membuat teman-teman di Black Chuan ini merasa kurang enak atau kurang menyenangkan ya Teman-teman, kemudian sekarang kita lanjut dulu ya ke info kripto hari ini Yang akan kita bicarakan ini adalah mengenai kapan sih sebenarnya the fourth cycle itu dimulai Kapan siklus keempat Bitcoin ini akan kita mulai Jadi sebelum halving itu sebenarnya ada pre-cycle Jadi pergerakan yang sebelum menuju ke halvingnya Jadi disitu sebenarnya harga Bitcoin itu sudah kita kategorikan mulai menuju ke arah kenaikan teman-teman Tetapi yang terjadi pada saat ini pun ya Ketika saya record video kali ini Ada pelemahan yang terjadi di Bitcoin teman-teman Jadi harga Bitcoin ini berada di sekitaran 27.600an dolar ya Saat saya record ini Dan altcoins yang lain-lainnya pun sedang pada posisi merah hari ini teman-teman Oke ini masih wajar karena sedang liburan juga sih sebenarnya teman-teman ya Tetapi BNB masih strong disini kalau saya lihat ya 330 dolar kemudian XRP juga masih lumayan Kemudian ada Cordano juga masih stabil ya Menurut saya disini teman-teman ini sudah bagus kok harganya Dengan total market cap 0,2 dan 1,22 triliun dolar teman-teman Jadi kalau kita berbicara tentang Bitcoin tadi ya Bitcoin ini market capnya itu di 500an miliar ya Untuk sekarang ini kalau kita ingin lihat dia akan spike nanti itu Tembus dulu 1 triliun itu barulah kita akan lihat harga naik ya Tetapi ini masalah sabar teman-teman ya Dan kali ini pun kita akan berbicara ya mengenai kapan Ford Cycle itu dan seperti apa pertandanya Dan kali ini pertanda-pertandanya itu kita bicara mengenai beberapa hal-hal yang negatif Yang justru akan membuat harga ini ada kemungkinan akan semakin turun sedikit lebih dalam Tetapi itu seperti membangun fondasi teman-teman Jadi dia dibikin down dulu baru setelah itu dia naik ya Yang pertama disini ingin saya bahas adalah Untuk berita negatif dulu disini teman-teman Ini merupakan satu pertanda Ya memang negatif tetapi kalau kita menyikapinya dengan baik ya Ini potensi untuk terjadi pullback di Bitcoin dan tambah muatan Karena di awal minggu ini pun kan harga Bitcoin itu nutupnya agak jelek ya tadi itu ya Dan kembali ke berita disini teman-teman Tesla market share di California ya Untuk wilayah California sendiri ini Tumbles Dia tumbang teman-teman 59,6% dari 72% Ketakutannya orang dari Tesla ini sebenarnya karena dia pegang Bitcoin teman-teman Jadi seandainya Tesla ini betul-betul kerugiannya banyak ya Orang-orang akan berpikir nih investor mikir Oh nanti dia jual Bitcoinnya Kan dia lagi profit nih untuk posisi Bitcoinnya Seperti itu Jadi ada ketakutan yang diciptakan memang ya Akibat dari penurunan harga saham dari Tesla ini teman-teman Tetapi sampai sekarang pun ya Dari beberapa media saya baca masih belum kok Tesla masih belum menjual porsi Bitcoinnya di quarter pertama ini teman-teman Kemudian masih tentang hal-hal yang negatif Saya akan sampaikan ini dulu Yang negatif dulu sebelum kita sampaikan yang positif ya Dead ceiling debacle upon us Jadi limit hutang Amerika itu sudah di depan mata teman-teman Dan apa yang mereka lakukan adalah Supaya meningkatkan pendapatan Mereka memajaki orang-orang teman-teman Jadi sudah nggak ada peluang lain nih Ekonomi udah nggak bisa bagus Kita tarik pajak Dampaknya justru akan semakin parah Salah satunya juga disini adalah Dari Watcher Guru ya Bidang administration ini akan meningkatkan pembayaran Untuk good credit homebuyer Jadi yang kredit-kredit bagus ya Itu akan ditingkatkan pembayarannya Untuk mensubsidi yang mortisnya itu high risk Borrowers yang high risk teman-teman Kalau kita lihat dari sini ya Dari Watcher Gurunya dia disini Ini dikatakan ya bahwa Pembeli-pembeli baru setelah tanggal 1 Mei nanti itu teman-teman Akan dikenakan kenaikan biaya Untuk mensubsidi yang high risk Untuk borrowers high risk mortgage teman-teman Kita tahu ini akan menyebabkan sulit ya Orang-orang untuk mendapatkan rumah baru di Amerika Serikat Sementara bisnis perumahan ini kan Salah satu yang besar gitu kan Pendapatannya di Amerika Serikat Dan ini akan semakin memberikan Tekanan ya kepada pasar Karena investor ini akan dibuat Ya gimana ini Kalau kita mau beli aset property Kok kita malah dipajakin Dinaikin harganya kayak gitulah Dipersulit seperti itu Jadi Amerika ini Kebingungan sebenarnya Dengan kondisi mereka sekarang ini Dan lucunya adalah Warren Buffett ya Mungkin karena mereka satu kolam ya Si Warren Buffett disini Makanya saya bilang lucunya ini Si Warren Buffett ini memuji Jay Powell ya Dia bilang bahwa Jerome Powell ini melakukan Terrific job Kalian setuju gak Dengan pandangan si Warren Buffett disini Dia bilang good Good pointnya si Jay Powell Katanya dia disini ya Bahkan dia diwawancara ini Apa yang dikatakan oleh Si Warren Buffett ini Memuji Apa yang dilakukan oleh Jerome Powell sampai saat ini Meskipun kita tahu sampai saat ini Jerome Powell ini Belum bisa menekan Inflasi Amerika Serikat teman-teman Bahkan Kalaupun dia ada Diturunkan sedikit Ditekan ya Untuk inflasi Masih jauh dari target mereka Yakni 2% Oleh karena itu teman-teman Berkaitan dengan Kenaikan suku bunga tersebut The Fed ini Masih akan menaikan Suku bunga 25 basis point Di bulan Mei Dan ini berdasarkan Polling yang dilakukan oleh Reuters teman-teman Jadi Saya ingin tanyakan pendapat kalian Menurut kalian apakah di 2023 ini The Fed ini Itu akan berhenti Menaikan suku bunga Atau dia akan lanjut terus Gas terus ini Dan itu pun akan berdampak dong Dengan harga-harga saham Ataupun Progres harga dari Aset-aset kripto Teman-teman Jelas akan berdampak Dan sepertinya Menurut saya disini ya Jerome Powell ini Akan tunggu ada Break yang besar lagi ya Karena sebelumnya kan Bank yang dihantam Habis-habisan ya Dari kenaikan suku bunga ini Nangis semua bank-bank kecil Kalau bank besarkan Dia aman Sekarang malah Dia mendapatkan keuntungan Dari terjadinya Krisis bank-bank kecil tersebut Teman-teman Kemudian Dikenaikan suku bunga Yang terus dilakukan ini Ada kemungkinan disini Ada crash lagi Atau ada pecah lagi Di ekonomi Amerika Serikat itu Teman-teman Baru dia akan pivot disitu Teman-teman Menurut saya Ini pandangan saya Mengenai The Fed Di tahun 2023 ini Kemudian teman-teman Narasi Narasi yang membuat Harga Bitcoin ini Naik dari Sekisaran bulan Januari Sampai di bulan 4 ini April ini Salah satunya adalah Narasi dari AI Teman-teman Dan AI ini Narasinya Dikatakan bahwa Kita bisa bilang Oversault Narasi ini teman-teman Jadi Semuanya Kalau ada kenaikan itu Pasti akan ada Masa jenuhnya Dan itu juga yang terjadi Dengan narasi Dari AI ini Bahkan dikatakan ya Disini bahwa Driverless Revolution Salah satu spesifiknya Disini mengenai AI Driverless Revolution ini Masih menunggu Dua generasi lagi Untuk bisa Benar-benar Work Teman-teman Benar-benar Dipakai Sementara ini Masih butuh Tangan-tangan manusia Untuk mengerjakan Semuanya Jadi untuk Automatis itu Masih belum Katanya dia disini Dan dia ini Melihat dari sudut pandang Driverless Revolution Tetapi Menurut saya disini Mengenai Artificial Intelligence ini Ini merupakan Revolusi yang Belum Terjadi saja Tetapi bahwa Dalam perjalanan Kesana Yes Kita sudah di dalam Perjalanan kesana Dan ini salah satu Artikel yang saya coba Kulik-kulik ya Ini dari tahun 2019 Dan bagus sekali ya Dikatakan bahwa Memang Memang teman-teman Ini revolusi yang Kita sedang berada Di jalan yang mengarah Kesana Bahkan yang lebih ekstrim Lagi disini Pandangannya adalah AI Artificial Intelligence Itu merupakan Evolusi Dia adalah Evolusi Tidak sekedar Revolusi Katanya Si global Treasurer disini Teman-teman Karena dianggap bahwa Dengan kemampuannya AI ini Itu akan menciptakan Solusi-solusi Yang begitu rumit Yang kadang-kadang Kita tidak pikirkan Di masa kini Akan diselesaikan Di masa depan Dengan Cara-cara yang Beyond our capacity Menurut saya disini Sebenarnya Kapasitas kita Berpikir kesana Bisa Hanya saja Menurut saya Machine learningnya Dia ini Itu akan sangat Membantu Sebenarnya Itu bahasa Yang paling pasnya Dia akan Mempermudah Pekerjaan manusia Dengan machine learningnya Teman-teman Dan ada ketakutan Yang menyatakan Seperti ini Bahwa AI ini Akan mengancam Meriplis manusia Menurut saya Itu masih Di bidang fiksi Karena banyak film-film Yang mencoba Mengeluarkan fantasinya Seperti itu Kalau menurut Black Chuan disini Dia tidak akan Meriplis manusia Bahkan ada juga Yang berkomentar Seperti ini Dia akan menciptakan Pengangguran Besar-besaran Menurut saya Tidak Karena saya berpikir Bahwa Kalau AI ini Masih dibuat oleh manusia Maka pekerjaan-pekerjaan Di dunia yang akan datang pun Itu justru akan Menciptakan pekerjaan-pekerjaan Baru yang kita Tidak pernah pikirkan Sebelumnya Dan akan membawa Manusia ini Ke level berikutnya Artinya Pekerjaan-pekerjaan Baru itu Akan menuntut Orang-orang Yang punya skill Yang punya kreativitas Yang akan Mempergunakan AI ini Sebagai toolsnya mereka Di masa depan Teman-teman Kemudian Narasi AI ini Meskipun ya Sedang oversold Sekarang ini Kalian tahulah Elon Musk ini Tidak pernah Kehabisan ide Untuk Membangun lagi Narasi-narasi Jadi kalau kita lihat Narasi AI ini Agak turun-turun Sekarang ini Koin-koin AI ini Sudah oversold Sekarang ini Lagi rehat semuanya Kalian tunggu aja Bentar lagi Nanti si Elon Musk ini Akan mulai lagi Dia nge-pom-pom ini Narasi AI Dan menurut saya Kita harus Mengendarai Ombak-ombak yang Sudah disiapkan Oleh mereka ini Dan itulah pentingnya Kita untuk Meng-update berita ini Teman-teman Jadi narasi dari Musuh chat GPT ya Saya bilang rival Seperti itu Untuk GPT ini Sepertinya akan Didrive lagi Oleh si Elon Musk Dan kemungkinan Koin-koin yang Berbasis AI Atau narasi AI Tersebut tadi Itu akan kembali Naik lagi Teman-teman Masalah kapan Kita ikutin saja Terus update beritanya Teman-teman ya Tapi menurut saya Elon Musk akan punya Peran penting nanti Di sana Kemudian teman-teman Ini mengenai Bitcoin Yang saya katakan tadi ya Kita bilang Ford Cycle ya Jadi Good newsnya itu adalah Ford Cycle Di sini teman-teman ya Siklus keempat Dari Bitcoin ini Dikatakan bahwa Sudah dimulai Karena Dari Posisi yang sekarang ini ya Ini yang kita anggap Bottom ini Bulan 11 atau bulan 12 Di 2022 Itu dianggap Bottom Dan harganya ini Bitcoin sudah naik Ini teman-teman Semenjak Awal dari Tahun 2023 ini Bahkan diproyeksikan Di sini ya Diproyeksikan Atau diprediksikan Akan mencapai 350 ribu dolar Tetapi teman-teman Perhatikan gak Di sini Dari bulat-bulatan ini Cycle-cycle ini Semakin dia Menuju ke cycle Yang berikutnya Ini Lingkarannya Semakin kecil Teman-teman Semakin kecil Ini pertanda apa Menurut saya Kenaikan Bitcoin ini Tidak akan terlalu liar Di dalam bulan Yang akan datang Tetapi Bahwa dia akan naik Menurut saya Dia akan naik Teman-teman Dan menurut saya juga ya Lingkaran yang kecil ini Akan melambangkan Bahwa Bitcoin ini Sudah tidak lagi Semakin volatil Teman-teman Artinya Di awal Saya bilang tadi Kita menunggu lagi Bitcoin di 1 triliun dolar Untuk market capnya Teman-teman Karena nanti Begitu dia Market capnya Sudah di atas 1 triliun 2 triliun 3 triliun Maka volatilitas ini Akan berkurang Di Bitcoin Teman-teman Dan inilah Kenapa dikatakan Bahwa ini merupakan Good news Bagi investor Artinya Harga Bitcoin Sudah tidak lagi Terlalu liar Kalau kita lihat Di bullruns itu Naiknya sampai 9 bahkan 10 kali lipat Tetapi dia Kalau koreksi itu Sampai 90% Koreksinya Di bear market Teman-teman Oleh karena itu Apabila nanti Sudah berkurang Volatilitasnya Yang akan kita mainkan Sepertinya Lebih banyak kita mainkan Itu altcoins Teman-teman Yang senang Bitcoin ini Akan mengalami Volatilitas Yang tidak lagi Kencang Coba kalian tulis Di kolom komentar Atau yang menginginkan Bitcoin ini Tetap volatil Coba tulis pendapat kalian Di kolom komentar Teman-teman Kemudian teman-teman Disini saya ingin Menyampaikan penutup video Dengan 3 tweet Disini teman-teman Yang pertama itu adalah Betapa konsistennya Robert Kiyosaki Menyatakan bahwa Dalam kondisi Yang akan crash Akan datang ini Teman-teman Katanya dia ya Tetap membeli Emas Silver Dan bitcoin Karena dia anggap Bahwa ini adalah Real money Dan untuk saya Katanya dia Cash is trash Uang itu Sampah Menurut Robert Kiyosaki Disini Ini dalam Sudut pandang Invest teman-teman Bukan dalam sudut pandang Yang lain-lain ya Dan mendukung Ungkapan dari Robert Kiyosaki Disini adalah Gara-gara ini Salah satunya Di Venezuela Jadi uang ini teman-teman ya Berserakan ini Kayak daun ini Because Enggak punya nilai Enggak punya nilai Inflasinya berlebihan Teman-teman Kemudian BRICS juga menjadi Ancaman Untuk dolar Amerika Karena mereka Sekarang ini Sudah mulai Menawarkan Pinjaman Kepada negara-negara Yang Bekerja sama dengan Mereka disini Dengan mata uang lokal Mereka Dan tidak menggunakan Dolar teman-teman Bahayanya adalah Salah satu negaranya Adalah Brazil Kemudian China Sekarang ini Sudah mulai Bertransaksi Tanpa menggunakan Dolar teman-teman Dan itulah Kenapa konsisten Robert Kiyosaki ini Menyatakan bahwa Gold, silver, and bitcoin Adalah Real money Uang yang jelas Teman-teman Dan bagi kita Yang menunggu bitcoin ini Yang sedang dalam Perjalanan menuju Halving Dan setelah halving Kita akan menunggu Bull run Setelah itu teman-teman Kita Stay strong Disini teman-teman Apabila terjadi pullback Terjadi koreksi yang cukup dalam Siapkan cash kalian Jangan pernah FOMO juga Jadi kita pantau dulu Kenapa saya bilang Jangan FOMO Siapa tahu nanti pas kita beli Malah dia turun lagi Seperti itu teman-teman ya Jadi Kita Masukin Dikit-dikit lah Gitu kan Jadi sesuai dengan Kemampuan finansial kita Dan untuk diingat juga Teman-teman ya Ini bukan ajakan Untuk membeli Saya Hanya menyampaikan Berita-berita Dan pandangan-pandangan Saya pribadi ya Untuk investasi Di kripto Ataupun di bitcoin Teman-teman Dan sekian Update video kali ini Terima kasih teman-teman Telah menonton Video kali ini Salam Black Chuan Peace my friend Selamat menonton